Sebelum berangkat ke Medan Laga, Dewa Langit Baiming memerintahkan salah satu pelayannya untuk merawat ikan hitam Jilman Yumo. Setelah selesai memberi arahan, ia pun bergabung dengan para dewa yang lain. Di dalam istana, Sang Kaisar memerintahkan Dewa Jingzuan untuk memimpin para dewa yang lain turun ke Medan Laga. Setelah mendapat tiktah, Dewa Jingzuan pun mulai memberi arahan agar anak buahnya berangkat terlebih dahulu. Di malam hari, Yumo dan Yandan masuk ke dalam kuil, sementara Luming berjaga di luar. Saat berada di dalam kuil, Yangdan melihat doa para dewa yang ada di kuil itu. Disini, Yangdan pun mulai berpikir kalau ia juga akan meminta sebuah doa, yaitu ia ingin memenangkan kompetisi Kyok Perjamuan agar bisa meminta Sang Kaisar membantunya. Ia juga tak lupa mendoakan Dewa Jingzuan untuk mendapat karma karena telah membalik kurakula langit. Tak berlangsung lama, tiang kuil itu pun bergetar. Mereka pun panik, Yangdan disini berusaha untuk memperbaiki retakan kuil tersebut. Ia dibantu oleh Sumo dan Luming. Akhirnya, retakan di tiang kuil itu berhasil mereka tutup. Dewa Jingzuan bertemu dengan pemimpin klan iblis dan terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Karena terdesak, pemimpin klan iblis pun pergi menuju ke medan perang. Disana terlihat, telah jatuh banyak korban di antara kedua pihak. Dewa Jingzuan pun mengejarnya. Ketika Dewa Jingzuan tiba di medan laga, peperangan pun berubah. Dimana pasukan para dewa kini menjadi mendominasi. Saat merasa terdesak, Raja Klan Iblis pun mengeluarkan mata iblis. Dengan gabungan kekuatan mereka, Raja Klan Iblis berhasil memanggil seekor ular yang begitu besar. Ia juga sangat kuat, serta memiliki racun yang begitu mematikan. Dewa Jingzuan dibuat kewalahan menghadapi ular tersebut. Ketika menghadapi ular tersebut, Dewa Jingzuan terkena racunnya. Hal itu menyebabkan penglihatan Dewa Jingzuan menjadi sedikit kabur. Akibatnya, Dewa Jingzuan pun tak bisa melihat kejadian dengan jelas. Meski begitu, Dewa Jingzuan mencoba untuk bertahan di medan perang. Mengetahui Dewa Jingzuan terluka, para pasukan iblis pun bersemangat untuk melawan para dewa dengan sekuat tenaga. Mengetahui hal itu tidak baik, Dewa Jingzuan pun bertekad untuk mengalahkan ular itu. Kali ini Dewa Jingzuan melawannya menggunakan senjata suci yang ia miliki. Dan ular itu pun berhasil Dewa Jingzuan kalahkan. Tapi ada hal yang begitu mahal yang harus ia bayar. Akibat hal itu, Dewa Jingzuan terluka begitu parah. Lalu para dewa yang lain menyarankan agar Dewa Jingzuan kembali ke istana untuk mendapatkan pertolongan. Karena mereka merasa peperangan kali ini telah dimenangkan. Dengan melihat pasukan klan iblis yang telah mundur. Racun yang ada di dalam tubuh Dewa Jingzuan pun mulai bereaksi. Ia pun tak sanggup menahannya. Akibatnya Dewa Jingzuan di sini akhirnya tumbang. Dan harus meninggalkan medan laga. Zizi mendatangi Zhang Dan. Ia ingin mengambil pusaka sihir yang ada di istana surgawi Zhuanzu. Yang Dan pun membantu Zizi untuk mencarinya. Setelah sekian lama mencari. Akhirnya Zhang Dan menemukan pusaka tersebut. Tapi karena tenaga dalamnya terkuras saat memperbaiki tiang kuil. Ia tak mampu menggunakan tenaga dalamnya. Dan Yang Dan hampir terjatuh. Beruntung ia diselamatkan oleh Zizi. Setelah mendapatkan pusaka tersebut. Zizi pun pergi. Sementara Yang Dan pergi mencari informasi tentang peperangan. Di sini Yang Dan diberitahu jika. Kelan Dewa telah memenangkan peperangan. Namun mereka menderita korban yang begitu besar. Setelah tersadar Dewa Jingzuan pun bertanya kepada para pelayan. Tentang situasi peperangan. Ia pun terkejut ketika diberitahu. Para pelayan. Jika Kelan Dewa menderita kerugian yang begitu besar. Dimana 80 ribu pasukan Kelan Dewa. Menjadi korban. Hal itu membuat Jingzuan menjadi marah. Para pelayan pun segera menemui Kaisar. Setibanya Kaisar di sana. Ia hanya menemui sebuah pesan yang ditinggalkan Dewa Jingzuan. Yang mana ia merasa terpukul karena kehilangan pasukan begitu besar. Dan juga para sahabatnya. Sehingga Dewa Jingzuan memilih untuk mengasingkan diri. Kaisar pun berpesan agar rahasia ini tidak tersebar. Guna menjaga kestabilan enam alam. Kaisar juga menetapkan mulai saat ini hanya ada tiga alam. Yaitu alam Dewa, alam Iblis, dan alam manusia. Di malam hari, Yang Dan pun berusaha untuk menemui para pelayan. Ia ingin menanyakan keadaan Dewa Jingzuan. Tapi ia tak mendapatkan jawaban. Sementara Dewa Jingzuan yang mencoba mengasingkan diri. Ia secara tak sengaja terjatuh. Tepat di sana ada Yang Dan. Ia pun mengambil serpihan genteng tersebut. Yang Dan yang tak mengetahui kehadiran Dewa Jingzuan. Di sini ia membuat Dewa Jingzuan merasa bersalah. Karena tak bisa lagi menemani dia. Sementara itu Yang Dan tak berputus asa untuk mendapatkan kabar Dewa Jingzuan. Yang Dan di sini diberitahu jika Jingzuan telah turun ke bumi. Lalu Yang Dan menemui Dewa Baiming. Saat tiba di sana, ia sangat terkejut melihat kondisi Dewa Langit Baiming yang begitu mengenaskan. Ia mengalami luka yang begitu parah. Yang Dan pun berusaha untuk membantu Dewa Baiming. Tapi semua usaha yang ia lakukan sia-sia. Lalu Jumo yang datang. Ia ingin membunuhnya. Guna meringankan rasa sakit yang dialami Dewa Baiming. Yang Dan di sini kembali menggunakan kekuatannya dan berhasil meredakan rasa sakit Dewa Baiming. Melihat Jumo yang mendapatkan wujud manusia, Dewa Baiming merasa senang. Tak lama Dewa Baiming pun meninggal. Jumo yang melihat gurunya telah tiada. Sebagai tanda perpisahan, ia memberikan sisik klan sembilan sirip kepadanya. Keesokan harinya, Sang Kaisar mengumumkan tentang kematian ketiga Dewa Agung. Dan menobatkan mereka bertiga sebagai pahlawan perang. Setelah kejadian itu, Jumo merasa jika pengorbanan Dewa Langit Baiming akan sama seperti pengorbanan klan sembilan sirip yang terlupakan. Di sini Jang Dan mengatakan selama mereka masih hidup, akan ada orang yang mengenang pengorbanan Dewa Langit Baiming. Tak lama kemudian hujan yang begitu lembat turun, yang mana menandakan bahwa langit tengah berduka. Setelah kejadian tersebut, Yang Dan merasa bersalah sebagai keturunan teratai empat daun yang konon kabarnya membawa keberuntungan tapi ia tak bisa berbuat banyak. Lalu Yang Dan menyulam baju Dewa Xing Zuan, sambil berharap dapat bertemu kembali. Yang Dan kembali menemui Jumo. Ia memberikan undangan agar Jumo datang untuk menghadiri acara pertunjukan dramanya di Giyok Perjamuan. Di sini Yang Dan mengancam jika Jumo tak datang, ia tak akan tampil. Jumo yang telah menggunakan kekuatan spiritualnya begitu besar saat membantu Yang Dan, ia pun berusaha untuk menstabilkan kekuatannya agar bisa menghadiri acara tersebut. Saat Yang Dan akan menyalakan semua lampu, ia tak bisa karena Yang Dan tak memiliki mantra api. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Seketika lampu itu menyala, ternyata itu semua adalah berkat bantuan dari Jumo. Acara perjamuan Giyok pun dimulai. Di sini Yang Dan menampilkan drama perang penciptaan dengan begitu baik. Sang Kaisar pun dibuat kagum dengan pertunjukan yang dibuat oleh Yang Dan kali ini. Namun Yang Dan masih menunggu kehadiran Jumo. Ia khawatir jika Jumo tak bisa menghadirinya. Jumo yang sedang berusaha untuk mendapatkan wujud manusianya, ia selalu gagal. Para penonton pun sangat menikmati adegan drama yang dibawakan oleh Yang Dan. Di penghujung drama Yang Dan keluar, Sang Kaisar pun merasa terkesan dengan pembawaan Yang Dan dalam drama perang penciptaan. Dan menopatkannya sebagai pemenang perjamuan Giyok kali ini. Sementara itu, Jenderal Huo merasa tak senang dengan drama tersebut. Sang Kaisar yang melihat hal itu, ia pun memerintahkan Jenderal Huo untuk pergi menenangkan diri. Jenderal Huo pun akhirnya menuruti permintaan Kaisar. Kaisar bertanya apa keinginan Yang Dan. Ia pun mengatakan, jika dirinya ingin menggantikan kakaknya Zizi yang akan turun ke bumi saat menjalani ujian kenaikan beringkat. Sang Kaisar pun mengabulkan keinginan Yang Dan kali ini. Setelah itu, Yang Dan juga ingin meminta kepada Sang Kaisar agar mengizinkan dirinya untuk bertemu dengan Dewa Jingzuan guna mengembalikan jubah langitnya. Tapi ia diberitahu jika Dewa Jingzuan telah turun ke bumi. Meski begitu, Yang Dan tak putus asa untuk terus mencari keberadaan Dewa Jingzuan. Setelah kejadian itu, Zizi sangat kesal terhadap Yang Dan. Ia merasa, jika apa yang telah dilakukan Yang Dan kali ini sangat membuatnya merasa tak berguna. Zizi merasa dipermalukan di seluruh alam langit. Yang Dan kembali menemui Lu Ming. Di sini ia bertanya kabar tentang Dewa Jingzuan. Lu Ming juga tak punya informasi tentang kabar Dewa Jingzuan. Setelah itu, Yang Dan membawa kura-kura langit menuju ke tempat penyimpanan pusaka. Ia hendak menyelundupkannya. Tapi saat menunggu kedatangan Zumo, Yang Dan bermimpi bertemu Dewa Jingzuan. Hal itu membuatnya ketakutan. Saat ia terbangun, para pasukan telah mengelilinginya. Yang Dan dituduh akan melakukan pencurian di tempat pusaka harta karun. Yumo yang berhasil mencapai wujud manusianya, ia ingin menghadiri acara drama yang diciptakan oleh Yang Dan. Namun sesampainya di sana, acara itu telah selesai. Yumo pun mencoba menyusul Yang Dan. Yang Dan yang kesal, ia pun pergi ke hutan terlarang. Tanpa disengaja, di sana ia melihat Dewa Jingzuan terikat di akar pohon suci. Melihat hal itu, Yang Dan pun tak percaya dan sangat sedih. Apalagi Dewa Jingzuan yang sekarang ia telah kehilangan penglihatannya. Sehingga ia tak tahu bahwa orang yang dihadapannya adalah Yang Dan. Di sini Yang Dan pun mulai menceritakan jika ada seorang peri yang membawakan drama perang penciptaan di acara Giyok Perjamuan. Ia memberitahu Dewa Jingzuan jika peri itu telah memenangkannya. Setelah mendapat kabar tersebut, kini Dewa Jingzuan sedikit tenang. Akhirnya keinginan Yang Dan tercapai. Yumo akhirnya sampai di hutan terlarang. Saat ia melihat Yang Dan sedang menghibur seseorang, ia tahu jika orang itu adalah Dewa Jingzuan. Yumo pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat Dewa Jingzuan yang sedang ditahan Yang Dan berusaha untuk membebaskannya. Tapi Dewa Jingzuan malah meminta Yang Dan untuk pergi. Karena dirinya tahu jika ia terbebas, maka ia tak akan bisa mengendalikan dirinya. Tak punya pilihan lain Yang Dan pun pergi meninggalkan Dewa Jingzuan. Yang Dan yang merasa sakit hati melihat Yang Dan bersama orang lain, ia hanya bisa melampiaskannya dengan meminum arak. Dari kejauhan, Yumo melihat kaisar laut yang sedang mengunjungi putranya, yang belum mendapatkan wujud manusia. Hal itu membuat Yumo merasa kesepian, apalagi Dewa Langit Baiming telah tiada. Yang Dan kembali ke Kuil Suji. Kali ini ia mencari doa yang sempat ia tulis, dan meminta agar doa terdahulu tidak dikabulkan karena ia merasa hanya berjanda. Yumo yang merasa kesal akhirnya disarankan oleh Luming untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yang Dan. Tapi Yumo tak mau melakukan hal itu. Ia takut persahabatannya akan rusak akibat rasa yang ia miliki terhadap Yang Dan. Saat Yang Dan tiba, mereka berpura-pura seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kemudian Yang Dan mencari informasi tentang racun api. Saat ia membaca salah satu buku di perpustakaan, ia mendapati jikat racun api tidak memiliki obat. Hal itu membuat Yang Dan sangat sedih. Dewa Jingzuan terus bermimpi tentang kawannya yang telah meninggal di Medan Laga. Hal itu membuatnya sangat sedih. Ia merasa jika sebentar lagi, ia akan menyusul mereka semua. Saat sedang dalam keputusasaan, Yang Dan datang. Hal itu membuatnya terbangun. Di sini Yang Dan membawa makanan yang begitu banyak. Dewa Jingzuan mencium aroma teratai. Dan ia mengira jika orang yang didekatnya kali ini adalah Yang Dan. Dewa Jingzuan pun memeringatkan Yang Dan agar menjauh dari dirinya. Karena saat kekuatannya memuncak, ia tak akan bisa mengendalikannya. Namun Yang Dan tetap gegah untuk dekat dengan Dewa Jingzuan. Seketika Dewa Jingzuan pun mengalami kesakitan. Yang Dan pun memeluknya dengan begitu erat. Bahkan ia rela terluka. Akhirnya Dewa Jingzuan dapat ditenangkan oleh Yang Dan. Di malam hari, Yang Dan dan Yumo menyusup ke tempat penyimpanan benda busaka. Ia membawa kura-kura langit agar dibawa kaisar laut untuk dibawa ke bumi. Kemudian para pelayan pun datang. Mereka buru-buru untuk bersembunyi. Kedua pelayan itu memberitahu jika Dewa Jingzuan bisa sembuh dengan jantung teratai. Mengetahui jantungnya bisa menyembuhkan Dewa Jingzuan. Yang Dan pun kembali untuk menemani Dewa Jingzuan. Di sini saat ia sedang menemani dan menggali sesuatu. Tiba-tiba saja Yang Dan menemukan suatu benda yang misterius. Kemudian ia diserang oleh roh klan Asura. Dewa Jingzuan pun datang untuk menyelamatkannya. Akibat galian Yang Dan, kini roh pedang Renhan akhirnya bangkit kembali. Dan ia mencoba untuk melukai Yang Dan. Namun diselamatkan oleh Dewa Jingzuan. Ketika berhasil melukai Dewa Jingzuan. Roh pedang Renhan akhirnya menyadari jika Dewa Jingzuan adalah keturunan klan Asura. Apalagi simbol totem yang ada di dahinya kembali muncul. Mengetahui Dewa Jingzuan keturunan klan Asura. Roh pedang Renhan pun bersedia untuk menjadi miliknya. Setelah berhasil menundukkan roh pedang Renhan. Yang Dan yang melihat daun pohon suci berguguran. Ia merasa ada yang aneh. Dewa Jingzuan memintanya untuk pergi. Benar saja Dewa Jingzuan kembali kambuh. Ia tak bisa mengontrol kekuatannya. Hingga pada akhirnya Yang Dan pun mulai merawat Dewa Jingzuan. Di sini kondisi Dewa Jingzuan semakin memburuk. Hal itu membuat Yang Dan sedikit cemas. Yang Dan berusaha semampunya untuk menyembuhkan Dewa Jingzuan. Setelah lama menunggu. Akhirnya Dewa Jingzuan pun kembali sadar. Kemudian mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Hal ini membuat Dewa Jingzuan teringat kenangan. Saat masih berada di istana surgawi. Di mana waktu dulu Yang Dan menerima hukuman dari kaisar. Untuk menyalin seratus hukuman surgawi. Melihat Dewa Jingzuan tersenyum Yang Dan pun merasa bahagia. Setelah itu Dewa Jingzuan mengetahui jika Yang Dan telah menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkannya. Sebagai hadiah Dewa Jingzuan memberikan sebuah tusuk kondek kepada Yang Dan. Melihat keadaan Dewa Jingzuan yang telah membaik Yang Dan pun pergi untuk meninggalkannya. Ternyata Yang Dan mengeluarkan inti teratai miliknya. Dan mengambil sebagian serpihan bunga untuk diberikan kepada Dewa Jingzuan. Keesokan harinya Yang Dan pun kembali menemui Dewa Jingzuan. Lalu ia mengajak Dewa Jingzuan untuk keluar. Di sini Yang Dan memberitahu jika di luar telah banyak tumbuhan teratai yang telah tumbuh kembali. Dewa Jingzuan yang tak bisa melihat diminta Yang Dan untuk membayangkannya. Sambil Yang Dan membakar serpihan bunga teratai yang ia keluarkan. Dewa Jingzuan yang mencium bau aroma teratai yang begitu wangi. Yang Dan memberitahu jika aroma ini dapat membantunya untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian Yang Dan pun mengajak Dewa Jingzuan untuk bermain payunan. Di sini mereka berdua terlihat begitu bahagia dan menghabiskan waktu bersama. Saat Yang Dan tertidur Dewa Jingzuan mendengar perkataan Yang Dan yang berjanji akan menyembuhkannya. Keesokan harinya Yang Dan kembali mengajak Dewa Jingzuan untuk keluar. Ia kembali membakar serpihan bunga yang kemarin ia keluarkan. Meski begitu Dewa Jingzuan memberitahu jika racun api tak bisa disembuhkan. Namun Yang Dan tetap optimis ia akan menemukan obat untuk menyembuhkannya. Kali ini Dewa Jingzuan berharap agar Yang Dan tak lagi mengorbankan dirinya untuk membantunya kali ini. Namun Yang Dan tetap bersih keras untuk menyelamatkan Dewa Jingzuan. Saat Dewa Jingzuan memeriksa pohon suci yang seharusnya telah mati. Ia mendapati energi Yang Dan berada di pohon itu. Sehingga pohon suci tersebut tetap hidup. Ketika Dewa Jingzuan tertidur ia mengalami mimpi yang sama. Yaitu bermimpi bertemu kawannya yang telah meninggal. Lalu Yang Dan yang melihat hal itu ia pun mendatangi Lu Ming. Ia meminta agar Lu Ming memberikan suatu benda yang dapat menyatukannya dengan mimpi orang lain. Yaitu roh kuno kupu-kupu. Lu Ming pun memberikan roh kuno tersebut kepada Yang Dan. Meski ia masih berbentuk kepompong. Yang Dan kemudian kembali menemui Dewa Jingzuan. Kali ini Yang Dan ingin merayakan ulang tahun Dewa Jingzuan. Tanpa ada pilihan lain Dewa Jingzuan pun menerima permintaan Yang Dan tersebut. Ia memberikan hadiah peti mati kepada Dewa Jingzuan. Setelah itu Yang Dan pun meminta Dewa Jingzuan untuk melawan rasa sakitnya. Karena ia percaya akan ada obat yang bisa menyembuhkannya. Setelah selesai merayakan ulang tahun Dewa Jingzuan. Yang Dan tak lupa ia berdoa agar Dewa Jingzuan segera kembali sembuh dan mendapatkan kembali kekuatannya. Namun Dewa Jingzuan di sini tak melakukan doa apapun. Kemudian Dewa Jingzuan pun kembali tertidur. Namun mimpinya kali ini sangat berbeda. Dimana di sana ia bertemu dengan Yang Dan. Kemudian Dewa Jingzuan pun mengajak Yang Dan untuk berkeliling melihat ketiga alam. Setelah itu Yang Dan melihat Dewa Jingzuan tersenyum. Tak berselang lama racun yang ada dalam tubuh Dewa Jingzuan kembali kampuh. Yang Dan pun berusaha untuk menetralkan racun itu. Saat Yang Dan kembali Dewa Jingzuan mengurung dirinya di sebuah tirai. Di sini ia membayangkan saat bertemu dengan Yang Dan. Yang mana impiannya adalah ingin mengarungi tiga alam bersamanya. Namun impian itu ia rasa tak akan pernah bisa tercapai. Melihat kondisi tubuhnya sekarang semakin melemah. Yang Dan yang mengetahui hal itu ia pun tetap menemani Dewa Jingzuan. Terima kasih telah menonton.